Ini sebenarnya hal yang tidak biasa karena saya tidak pernah membuat video review khusus tentang film MCU Namun untuk Dr. Strange in the Multiverse of Madness ini Sepertinya memang harus saya bikin karena ada beberapa yang tidak terima dengan penilaian singkat saya tentang film ini di IG So, varian, let's talk about it Untuk kalian yang belum sempat nonton karena masih berada di kampung atau mungkin masih belum ada kesempatan Saya pengen kasih peringatan terlebih dahulu kalau video ini akan mengandung spoiler mengenai filmnya Karena memang tidak mungkin bisa kita hindari untuk memberikan penilaian Namun yang jelas ending explanation serta breakdown easter eggs-nya akan menyusul setelah ini Dr. Strange in the Multiverse of Madness menjadi film yang laris ditonton saat ini Bahkan saya yang nonton di hari kelima saja masih harus berjuang untuk dapetin tiket bioskop Meski di dalam ada begitu banyak kursi kosong ternyata Cukup strange Nah, sekarang kita langsung saja membahas mengenai filmnya secara keseluruhan Yang mana saya memberikan penilaian 7,5 dari 10 untuk film ini Anyway, skor dari saya tidak usah diikuti karena saya pada dasarnya bukan reviewer Hanya sekedar membagikan pandangan dan pendapat mengenai film ini Yang mana kalian pun sebenarnya bisa melakukannya Secara mengejutkan, skor ini adalah skor yang cukup rendah Sebenarnya untuk film-film MCU bagi saya Yang tentu saja ada alasannya kenapa hanya berakhir dinilai segitu doang Banyak yang menuduh saya tidak puas dengan adegan cameo Illuminati yang di-nerf Tapi sejujurnya saya malah suka dengan aspek tersebut Serius Keberanian Sam Raimi dan Kevin Feige menghabisi Illuminati sedemikian sadisnya patut diacungi jempol Perihal menodai karakternya? Nggak juga Justru Illuminati ini sukses membantu story lainnya untuk menaikkan level damage dari Scarlet Witch Yang menjadi vilain utama yang memang sedemikian menakutkannya Jadi untuk hal ini saya setuju dan malah suka Soal kemunculannya yang tiba-tiba dan secara random dimunculin Itu karena film ini memang secara tidak langsung sebenarnya terkait dengan series What If Jadi untuk komentar yang mending dibikin series aja untuk film ini Biar bisa menampilkan origin story dari Illuminati Biar lebih dapet ya nggak perlu juga Karena origin story-nya ada di analisa kita masing-masing tergantung bagaimana kita memahami series What If Meskipun sebagai sebuah cinema ini adalah kelemahan utama Marvel Cinematic Universe Ini memang menjadi permasalahan yang sama terhadap Wanda Karena kalau kalian tidak mengikuti series Wanda Vision Maka kalian tidak akan bisa mengerti kenapa Wanda Maximoff bisa menjadi Scarlet Witch dan sedemikian jahatnya Serta kalian tidak akan bisa berempati terhadap motivasi Wanda mengejar Amerika Chavez Beruntungnya, acting Elizabeth Olsen mengalami update luar biasa di film ini Baik itu dari segi ekspresi maupun koreografi Masih soal origin, saya juga suka dengan penyajian origin story singkat Amerika Chavez Melalui visual flashback yang singkat dan nggak perlu panjang-panjang On point dan ini teknik yang sangat optimal serta bagus sekali Penampakan utopian paralel juga tersaji dengan cukup indah Dan adegan yang ditakuti mengenai representasi dari LGBTQ+, sama sekali tidak mengganggu Yang jadi kelemahan utama sebenarnya adalah motivasi dari Illuminati sendiri Rasanya aneh dan kurang Sebagai contoh, sikap arogan yang terlalu dipaksakan dari Captain Carter dan Captain Marvel Maria Rambeau Yang menegur Strange yang menganggap Illuminati itu lelucon Acting, dialog dan adegannya pun juga sangat tidak penting Terutama di bagian Captain Carter yang tiba-tiba ngelemparin shieldnya Itu rasanya terlalu lebay dan tidak perlu Masih menyoal cameo ya Yang saya sayangkan sebenarnya adalah Rintra Yang mana ini terlalu disiasiakan Bahkan bisa dibilang ada Tidak menambah, mati, tidak mengurangi Padahal alangkah baiknya jika karakter ini dikasih tahu Sekilas siapa dan kenapa bisa ada di kamar touch Di antara para ras manusia Master of the Mystic Arts Aspek berikutnya adalah plot dan developing story Sam Raimi berhasil menyajikan sesuatu yang tidak biasa Untuk film-film Marvel Cinematic Universe Beliau bahkan berani memulai film ini dengan oktan tinggi Tanpa ragu dan malu-malu Yang secara mengejutkan bagi saya tidak merusak cinema experience Dan tetap asik untuk dinikmati setiap plotnya Tanpa harus terjebak di template perkenalan dan origin story terlebih dahulu Ini cukup berhasil dieksekusi oleh Sam Raimi Menariknya di film pertama dan kedua Dibuka dengan hal yang sama yaitu buku kuno yang berisi mantra-mantra hebat Di film pertama dibuka dengan perburuan Book of Kaliostro Di film kedua ini dibuka dengan upaya mendapatkan Book of Shanti Untuk membantu perlindungan dari serangan monster Getarannya memang terasa cukup mirip Hanya saja aspek ini memiliki kelemahan Yaitu pacing yang terlalu ngebut Dan naskahnya yang terlalu lemah Sejak awal bahkan kelemahan ini diperlihatkan Mulai dari obrolan ataupun dialog Sampai kepada apa yang ingin dilakukan Defender Strange terlihat banget kebingungan Mau melakukan apa setelah monster yang mengejar Amerika Chavez Sampai akhirnya tewas dengan konyol Itu hanya satu contoh adegan saja Di antara beberapa adegan yang saya rasakan cukup lemah Aspek berikutnya adalah visualisasi dan color grading Karena film ini bersetting lokasi di berbagai tempat Bahkan di berbagai universe Maka untuk urusan visual gak boleh digarap main-main Beruntungnya apa yang disajikan oleh Sam Raimi Looks good dan beautiful Sangat memanjakan mata banget Untuk ukuran semesta yang hitungannya adalah fantasi Dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Film ini berhasil menyajikan visualisasi yang cukup keren Dengan color grading yang nyaman di mata dan cukup logis Adegan favorit saya adalah beberapa universe alternatif Yang disajikan secara cepat Terutama universe alternatif animasi Tapi agak kurang memuaskan di bagian zombie Defender Strange Yang terlihat kurang natural di bagian makeupnya Mengenai visual efeknya sendiri Terutama di bagian jiwa-jiwa terkutuk Itu sangat epic Apalagi digarap dengan visual style Sam Raimi Dengan berbagai elemen Sam Raimi di dalamnya Yang cukup menyenangkan di beberapa part Menjadikan film ini menjadi film terunik MCU sejauh ini Setelah film Eternals Film ini adalah film yang sangat jauh dari formula MCU secara keseluruhan Dan itu adalah poin yang cukup bagus Kombinasi scoring musik dari Danny Elfman pun juga Menambah keunikan film ini sendiri dan bahkan bisa dibilang ini menjadi salah satu karya hebat dari Danny Elfman di tahun ini Dan yang terakhir yang cukup mengecewakan adalah bagaimana Wong sebagai Sorcerer Supreme Berulang kali meminta Strange untuk menghormati dirinya sebagai bagian dari tradisi Master of the Mystic Arts menghormati Sorcerer Supreme Namun pada dasarnya storyline film ini sendirilah yang memang seolah menganggap Wong sebagai Sorcerer Supreme Yang kurang layak untuk dihormati Screen timenya yang terlalu sedikit dan bahkan mendapatkan adegan-adegan yang tidak layak untuk didapatkan oleh Wong Berbeda perlakuan dengan Ancient One yang diperankan oleh Tilda Winston Yang memang cukup berhasil membuat para fans menaruh simpati dan hormat kepada Ancient One Alangkah baiknya jika Wong sebenarnya ditempatkan di screen time yang jauh lebih banyak Dan jauh lebih krusial ketimbang dengan hanya hadir sebagai penggembira saja Sama halnya dengan Book of Shanti yang juga diperlakukan sama Padahal Book of Kaliostro saja bisa digalih lebih dalam dan jauh lebih maksimal dalam durasi kurang lebih setengah jam di salah satu episode What If Yang jelas ini hanya opini pribadi saya saja yang notabene bukan kritikus film profesional Dan nilai 7,5 bukan nilai yang menjijikan untuk film ini ya Saya malah berharap Sam Raimi masih akan mendapatkan tempat di proyek lainnya di Marvel Cinematic Universe Karena directing style-nya yang memang sangat unik Atau mungkin kalian punya pendapat dan penilaian lain tentang film ini Jangan sungkan berbagi dan tuliskan di kolom komentar di bawah Sebelumnya saya pengen mengajak kalian dulu untuk bergabung menyisihkan sedikit pendapatan kalian Untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam di berbagai tempat di tanah air Melalui semangatbantu.com Linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka, stay safe and until next time Terima kasih telah menonton!